Setiap role pun, kalau menurut aku sih tadi misalkan ada role even kayak business development, digital marketing, dan segala macam, ya mereka juga harus mengerti tentang data gitu. Jadi bukan hanya data analis dan data saintis doang yang harus ngerti data, tapi semua role itu perlu ngerti data. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang sekali lagi di webinar Kickoff Data MBA, Navigating the Future of Work, What Skills Needed to be a Data Professional. Saya, Arikuncoro, akan memandu jalannya diskusi malam hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di panel diskusi malam hari ini ada dua data professionals yang akan sharing pandangan dan pengalamannya bersama teman-teman semua. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Mas Rifan Kurnia, sebagai Group Head of Big Data AI dan Anti-Fraud Engineering at Link Aja. Mas Rifan ini memiliki pengalaman dalam memimpin tim yang cukup besar, sekaligus membangun kapabilitas timnya dari nol. Ia juga banyak berperan membantu analytics practice di berbagai instansi, seperti e-commerce, banking, telco, insurance, fintech, educational tech, hingga consulting. Keahliannya meliputi building tech dan data team, management, analytics, data science, data engineering, machine learning, dan artificial intelligence, experimental design, statistical modeling, data storytelling, customer life cycle management, time series analysis, dan campaign measurement and tracking. Berikut experience dan latar belakang pendidikan Mas Rifan ya, lulus S1 dari UGM, jurusan Statistika, lalu melanjutkan pendidikan S2 di IPB dengan field study applied statistics and machine learning. Dia juga merupakan bagian dari tim Harvard Business School, tim management class pada tahun 2020. Pengalaman pekerjaannya di dunia data sudah banyak banget ya, dimulai dari risk analytics at Accenture, kemudian senior advanced analytics di Citibank, specialist slash manager advanced analytics at XL Aksiata, head of data science at Allianz, senior manager data di Bukalapak, group head of big data at Ling Aja, hingga saat ini menjabat sebagai group head of big data AI and anti-fraud engineering at Ling Aja. Selamat malam. Mas Rifan, gimana kabarnya hari ini? Malam ini tepatnya. Malam berhari, kabar baik. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Ikra, buat undangannya. Oke. Mudah-mudahan enjoy ya, nanti kita akan ngobrol banyak nih, bareng Mas Andy. Oke, selanjutnya, Mas Andy, saya bacakan ya profilnya. Mas Andian Rahmanda, COO Ikra, merupakan world class software developer dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di Jerman dan Indonesia. Keahliannya di bidang data dan teknologi mencakup sektor swasta maupun publik, diantaranya berbagai perusahaan analisis data, Pemprov DKI Jakarta, dan Ford Foundation. Andian juga merupakan aktivis dan inisiator untuk Indonesia's Open Data dan Jakarta Smart City di Indonesia. Background pendidikan Mas Andian dimulai ketika meraih kelar sarjana dari University of Applied Science Hanover, jurusan ilmu komputer, tahun 2006-2009. Dia juga menempuh jurusan sistem informasi tahun 2012-2014 di University of Göttingen. Karirnya dimulai sebagai senior software developer at Remcon, Rail Management Consultants, lalu dilanjutkan sebagai head of data analytics di Jakarta Smart City tahun 2016. Pada tahun 2018, sebagai co-founder Ikra, sekaligus chief technology officer, hingga tahun 2020. Mulai tahun 2020 sampai sekarang, dia menjabat sebagai chief operating officer atau COO Ikra. Selamat malam, Mas Andi. Apa kabar? Selamat malam. Ini kamera on ya. Kamera on, suara pas. Mantap. Apa kabar, Pak? Baik, Di. Apa kabar? Oke, kita mulai diskusinya ya. Saya mulai dengan mau share fakta singkat mengenai Big Data melalui tayangan berikut ini. Oke, silahkan. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analysed and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. A survey done by the Global Agenda Council on the future of software and society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016. There is a good chance that in 15 years, your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly. Much like a human driver. But also analysing other sources of information that will make the trip safer, faster and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability, and progress? Oke, videonya menarik banget ya. Judulnya, What is Big Data? Ini sebuah video yang kami ambil dari World Economic Forum. Dan ada beberapa fakta menarik nih, supaya kita bisa lebih terpantik ya diskusi kita malam hari ini. Ya ada enam sebenarnya fakta dari video tadi kan. Yang pertama, data itu nggak hanya dikumpulkan saat ini. Kenapa? Karena saat ini biasanya udah bisa dipakai buat analisis, bahkan buat monetisasi. Kemudian yang kedua, komputer dengan teknologi canggih dan algoritma itu membuat data dan informasi yang dikumpulkan makin kaya. Terlebih lagi kalau misalkan itu nanti bakal real time. Kemudian nanti survei oleh Global Agenda Council itu menggambarkan masa depan software dan masyarakat memiliki ekspektasi pada tahun 2026, Artificial Intelligence akan menjadi bagian dari BOD. Jadi kayaknya bakal seru ya, nanti BOD ada AI-nya. Lalu dalam 15 tahun ke depan, banyak pekerjaan yang bakal diambil alih oleh komputer atau mesin. Lalu keputusan bisnis bakal diambil berdasarkan data dan mesin, itu udah bisa kita lihat di zaman sekarang. Dan yang terakhir, analisis big data akan mengungkapkan pola dan koneksi yang berdampak besar pada percepatan atau peningkatan aktivitas manusia. Jadi kalau misalkan kita baca dari beberapa surat kabar sekarang, kan saham itu udah mulai beralih ke awalnya dari perbankan biasa sekarang ke saham teknologi. Dan itu udah kebaca dari dulu dan mulai ngarahin ke sekarang. Ini ada kaitannya ya sama big data juga. Oke, Mas Rifan, mungkin ada tanggapan dari video-video ini. Oh, ini ada framework untuk memahami masa depan dari kerjaan. Jadi ini ada hubungannya sama video yang tadi kan ya. Kira-kira nih ada hal-hal yang menjadi pemikiran dari Mas Rifan kali ya, yang pertama dulu. Kira-kira masa depan dari kerjaan itu akan seperti apa sih, Mas Rifan? Oke, thank you Ari. Kalau menurut aku sih, berdasarkan pengalaman ya, secara umum ada dua pilar kalau biasanya ya. How we work-nya sama apa yang dikerjakan, bagaimana dan apa gitu kan. Yang pertama mungkin apanya dulu ya, apa mungkin di beberapa tahun terakhir ya, di Indonesia juga udah mulai berasa gitu revolusi, ini ya, industri 4.0 gitu. Jadi banyak IT yang dulu mungkin masih sederhana dipakai oleh berbagai macam bisnis gitu, korporat gitu. Software bisnis tuh udah menjamur di mana-mana gitu. Dan even di korporat yang sebelumnya mungkin dia nggak terlalu adopt IT gitu, itu mereka berlomba-lomba untuk ini kan ya, tema-temanya sekarang kan transformasi digital di mana-mana gitu kan. Ini otomatis menimbulkan apanya nih, jadi ada banyak role baru yang tercipta gitu ya. Ini ya role-nya nggak generally baru sih, ada sebelumnya tapi bertransformasi dengan ekspektasi yang baru gitu. Ya contohnya kayak misalkan data gitu ya, baik itu dari mulai data engineering, analytics, sampai data science, software engineering, front-end, back-end, cloud engineer gitu ya, sebelumnya mungkin kalau kita mau bikin server itu harus bikin on-prem sendiri ya, sekarang udah bisa langsung di cloud gitu, jadi butuh engineer sendiri di cloud gitu ya. Jadi ini memunculkan role-role yang baru ya, jadi apa-apa yang baru di dunia ini gitu. Dan satu lagi dari sisi how-nya gitu ya, jadi how ini yang mentransformasi bagaimana yang tadi sudah ada yang baru gitu kan, role-role baru ini implikasinya apa terhadap bisnis secara keseluruhan dan mungkin role-role yang existing gitu, yang sebelumnya ada gitu. Ya baik itu dari sisi gimana cara bekerja, mungkin kalau dulu banyak meeting secara fisik, apalagi ini pandemi gitu, jadi ya dipaksa ya untuk meeting gak tergantung lagi sama fisik gitu loh, jadi ya semua bisa dilakukan server online, makanya dunia itu kalau aku bilang sih sekarang itu lebih besar di dunia, size-nya di dunia maya daripada physical world yang kita tinggali saat ini. Gitu sih kalau in overall. Menarik ya, menarik banget nih. Jadi Mas Ivan bilang ada dua hal ya, apa role-nya mungkin bermunculan banyak gitu ya, beragam. Kemudian halnya akan berubah pastinya kan ya. Dan pasti juga bakal banyak bermunculan, misalkan kemarin kan banyak berita ya, di koran ataupun di beberapa website berita, itu ada orang yang dia itu di rumah aja, tapi kelihatan kaya gitu. Jadi sebenarnya dia, kerjanya apa gak, gak tau ya tetangga-tangga sekitar gitu kan. Jadi mungkin ke depannya bakal muncul orang-orang seperti itu, lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin gimana nih tanggapannya Mas Endian, atau Mas Endian menjadi salah satunya, jangan ya. Gimana Mas? Ketua dunia tersebut gimana tuh? Terima kasih, Uri. Ini kita karena bentuknya pandem, kok ngobrolnya segini kali ya? Bura-bura-nya gak? Boleh banget. Kalau menurut gue gini, future of work, Mas, ada pekerjaannya. Pekerjaan itu kan terkait sama industri. Jadi tergantung kebutuhan industri-nya. Pak, pekerjaannya pandang ikut industri-nya gitu. Nah, jenis pekerjaannya tadi gue tujuh itu yang Maipan bilang. What and how-nya beda. Nah, menurut gue tuh what and how-nya beda dan akan terus berkembang. Dan dia sebenarnya ngikutin teknologi gitu, menurut gue. Karena baik ngomongin teknologi ini konteksnya bukan hanya yang online-online ya, maksudnya digital atau segala macem. Tapi ngomongin zaman perubah dulu pun, cara orang bangun-bangunan yang tadinya pakai tangan, terus pakai simple tools, itu kan juga teknologi ya. Tapi kan dia kan, jadi makanya keluar, ada pekerjaan baru. Ada jadi tukang besi, ada tukang kayu. Itu kan pekerjaan baru yang muncul karena teknologi baru yang diciptain. Nah, sama kayak halnya sekarang gitu. Sekarang teknologinya apa sih yang lagi bakal the future of technology itu apa? Kalau menurut gue yang masih, satu tentunya yang berhubungan sama digitalisasi ya. Jadi yang tadi Rivan bilang, bahwa sekarang dunia mayanya udah lebih banyak, dan menurut gue masih akan lebih banyak lagi juga. Jadi proses digitalisasi, transformasi digital itu masih akan, masih banyak perlu disusul sama aspek-aspek lain dalam industri kita. Sama kalau boleh, saya tahu deh, penerawangan gue sedikit selain digitalisasi, itu nanti ke depannya yang bakal jadi next big thing itu sebenarnya secara teknologi ya, yang tukang transformasi itu desentralisasi. Nah, itu pekerjaannya kayak apa, sekarang juga kayaknya masih lebih dikit lagi. Jadi ngikutin teknologi nih, kalau menurut gue. Oke, jadi teknologi itu bakal diekorin ya, sama future of work. Terus tadi bicara tentang desentralisasi itu kan sekarang lagi marak ya, terkait dengan blockchain. Ya, blockchain, kemudian, ujung-ujungnya sebenarnya kan kalau blockchain itu merekam kan ya, atau gimana ya, gimana caranya supaya setiap transaksinya itu bisa tercatat. Nah, itu kan ujungnya ada data lagi ya. Kira-kira kalau kalian mungkin di sini yang udah punya mungkin aset dari digital, mungkin ya, gue menebak-nebak itu kayaknya bakal seperti apa sih, apakah itu akan makin membuat orang juga mengarah ke data atau ke arah blockchain digital gitu, atau gimana nih? Ini mungkin arahannya sedikit berbeda ya, cuman aku mau menggali ke yang bagian desentralisasi yang dibilang sama Mas Andy tadi. Itu menurut kalian gimana? Dari Mas Andy, mungkin dulu Mas Andy. Oke. Mas Rifat. Sorry, jadi tadi pertanyaannya menurut gue, gimana nih? Jadi kan tadi ada kata desentralisasi Mas Andy. Artinya apa? Kalau desentralisasi itu kan, kalau yang dipikirin, pikiran saya kan, semuanya kan untuk beberapa tahun lalu itu kan terpusat, dan data-data itu tuh terprivasi gitu. Nah, sekarang kan jamannya udah ter-desentralisasi, artinya kan semua orang bisa lebih punya akses lah ya, untuk data-data yang bisa dilihat gitu. Nah, menurut Mas Andy, data itu bakalan seperti apa ya ke depannya? Akankah juga bisa open semuanya, ataukah bagaimana tuh? Sebenarnya, sebenarnya kenapa, satu kenapa butuh desentralisasi, itu memang menurut gue karena buat distributing the power. Konsepnya spark deh, konsepnya para lalu computing gitu kan. Agak berat kalau semuanya di satu kerja, di satu core, jadi kita bagi-bagi. Utamanya kan sebenarnya secara konsep kan gitu. Ya, banyak konsep lain lah. Masalah third party lah, masalah peer-to-peer, biar langsung segala macam. Itu banyak. Cuman, menurut gue nih, ke depannya data itu kan, tentunya akan semakin besar dan semakin besar. Semua orang jadi produsen, dan semua orang jadi konsumen data gitu ya. Nah, disitu, disitu menurut gue nanti ke depannya peran desentralisasi itu, atau kalau teman-teman mungkin udah pernah dengar konsep HAI, yang di mana komputasinya ditarik keluar lebih ke nodes-nodesnya, instead of di central servernya kan. Jadi kan, pendistribusian, memecah power, dan itu sih sebenarnya fungsi dari centralisasinya. Oke. Jadi ke depan akan mengarah ke sana-ke sana juga kali ya. Data nanti bakal disimpan di berbagai macam server yang terletaknya terdesentralisasi, gak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lain. Karena baru sekarang aja kita udah punya problem big data, padahal yang didigitalisasi aja itu udah masih sedikit gitu loh. Imagine kalau, ya everything, every industry itu udah terdigitalisasi, I don't think, I don't think ada satu atau dua segelingkar entity yang cukup punya, enough power to compute dan get insights dari data itu semua, makanya menurut gue perlu didistribusikan. Oke. Kalau dari pengalaman Mas Rifan gimana ya, Mas? Ada kata desentralisasi di sana. Itu menurut Mas Rifan gimana? Gak boleh, kalau 5 jam harusnya. Enggak ya? Canda. Oke. Kalau menurut aku sih, ini termusnya terpusat di big data-nya maksudnya, kalau kita bahas big data, sebenarnya kenapa sih big data itu terbentuk? Kalau dari dulu kan sebenarnya data itu udah ada, data itu bukan suatu hal yang asing, karena data itu adalah informasi gitu ya, cuma bentuknya ini yang makin ke sini tuh makin berubah gitu ya bentuknya. Nah, kenapa ada big data-nya? Karena ini didorong dari cara meng-quire datanya lebih mudah sekarang ya. Dan ini sebenarnya ya chicken enak inilah problem ya. Kenapa bisa lebih mudah ya? Karena ada riset dan segala macemnya, akhirnya orang manfaatkan riset itu kan. Nah, kalau menurut aku sih, tadi data sekarang bisa di-quire lebih mudah, sehingga menghasilkan big data. Dan big data itu bukan cuma volume doang ya, jadi mungkin ada yang bilang juga, oh perusahaan saya masih early gitu, datanya belum banyak. Enggak juga gitu, karena big data itu ada beberapa komponen. Variety itu juga termasuk dari komponen big data ya, jadi datanya bermacam-macam gitu ya. Dan dari data yang besar ini gitu, besar dan bervariasi ini, kita bisa membuat berbagai macam hal di situ kan ya. Dan ini juga relate dengan terms yang namanya ya Artificial Intelligence yang ke sini makin populer ya. Kenapa namanya Artificial Intelligence? Ya karena dia coba mimicking terhadap cara berpikir manusia ya, cara manusia untuk mengambil decision gitu ya. Dan ya sebenarnya manusia itu kan makhluk yang kompleks ya. Kita sebenarnya juga ngambil decision itu kan based on experience dan juga intuisi kita gitu kan ya. Dan itu sebenarnya yang mencoba di-copy gitu, konsepnya ke dalam si AI gini yang ini mungkin jadi ada hubungannya dengan desentralisasi tadi itu. Itu kalau menurut aku sih ya. Oke. Kayaknya kalau misalkan kita bicara tentang desentralisasi, di topik yang selanjutnya aja kali ya, mungkin di data MBA nanti akan bisa diobrolin lebih jelas sama si trenernya. Yang penting nih, kayaknya teman-teman mesti paham bahwa big data itu udah real, udah ada, bener-bener ada di sekitar kita, bahkan di perusahaan-perusahaan yang besar, salah satunya perusahaan tempat masrifan kerja ya. Jadi teman-teman mesti paham bahwa future of work itu ya mesti bisa paham analytics, kemudian data, bisnis, sekalipun manajemennya, sehingga bisa bikin personal branding teman-teman juga naik dan bisa nganalisis data yang terdesentralisasi itu. Oke, kita masuk ke seksion dua nih. Jadi, tadi bicara tentang teknologi, yang Mas Andy tadi cerita bahwa bakal ngekorin teknologi. Jadi, working nature kita, atau behavior working kita, itu bakal ngikutin teknologi. Nah, sebelumnya saya mengingatkan sekali lagi, untuk pertanyaan, itu teman-teman bisa tanyakan ya, secara private melalui akun IKRA Indonesia. Nanti pertanyaan yang terpilih akan langsung ditanyakan saat sesi Q&A. Nih, ada slide yang sekarang lagi ditampilkan. Tech Fluency Occupations of the Future. Oke. Sekarang, saya punya cuplikan berita. Berita ini, dan sekaligus grafik ya, mengenai prediksi 20 top roles yang dicari dari berbagai industri. Kita lihat yang nomor 1 sampai 3 aja deh, top 3-nya. Nomor 1 itu Data Analytics and Scientist. Nomor 2, AI and Machine Learning Specialist. Dan nomor 3 adalah Big Data Specialist. Menarik nih. Jadi, oke. Lalu, disitu kan terlihat ya, bahwa ketiga top roles itu, itu ujung-ujungnya kan data-data juga ya, data scientist, bahkan data engineer, kalau yang nomor 3 itu buangannya kan seperti itu. Kemudian, ada lagi nih, share slide lagi, yang bakal di-share nih. Automation will have a significant impact on skill requirements. Ini di sini kelihatan ya, bahwa di tahun 2016 versus tahun 2030, itu ada pergeseran skill di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Jadi, ini di sini makin lama ya, makin bergeser, terutama skill terkait teknologi. Kalau yang 2016 itu ada 12, yang sebelah kanan itu yang warna hijau toskai, yang di bawahnya itu jadi 19 gitu ya, naik 58 persen. Nah, itu kira-kira ya, ada semacam berita yang sebenarnya harus kita, apa ya, pahami bersama saat ini. Oke, saya ingin pemantik diskusi juga nih, untuk Mas Rifan. Tadi kan disampaikan bahwa selain budaya bekerja yang berubah, kemudian tadi juga data dikonfirmasi juga, bahwa bakal ada otomasi, sehingga bakal berdampak pada bergantinya kebutuhan talentanya, talentanya ini harus data-driven. Nah, apakah menurut Mas Rifan nih, artinya, teknologi itu reshap setiap pekerjaan untuk saat ini? Menurut Mas Rifan gimana? Kalau, menurutku sih memang sedang ya, jadi ya, sekarang itu kita memang sedang dalam durasi itu ya, periode evolusi industri, gantinya 4.0 yang dimana banyak didisrap oleh data salah satunya gitu, dan ya memang secara gradually itu akan kesana gitu ya, walaupun mungkin tidak akan kayak sangat drastis gitu perubahannya ya, tapi menurut saya itu menjadi apa ya, ini menjadi suatu proses gitu yang even juli kita akan kesana gitu ya, jadi setiap role pun, kalau menurut aku sih tadi misalkan ada role even kayak business development, digital marketing dan segala macam ya, mereka juga harus mengerti tentang data gitu, jadi bukan hanya data analis dan data scientist doang yang harus ngerti data, tapi semua role itu perlu ngerti data. Hmm, menarik juga nih. Kalau boleh curhat sedikit nih Mas Rifan, kan sekarang saya lagi di bidang kreatif analytics ya, jadi bikin, misalkan bikin iklan itu kan kita harus tahu juga ya, apa namanya, si digital marketernya harus ngerti, bahwa iklannya itu efektif atau enggak, itu kan berarti teknologi sekarang kan sangat-sangat nge-shape orang itu, harus bisa belajar ya, terhadap teknologi baru, harus mengerti, misalkan ini saya nyebut merah nggak apa-apa ya, jangan dimarahin ya teman-teman iklan, Facebook Ads gitu ya, atau Google Ads gitu, itu kan mesti ngerti gimana cara bikin ads-nya, gimana cara mantonya, saya sih setuju banget sih di situ. itu baru salah satu, yang lainnya makin banyak lagi. Kemudian Mas Andy ini saya mau tanya Mas, jadi dari tabel yang tadi itu kan terlihat ya, bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi itu makin meningkat, pernah nggak sih Mas Andy ngalamin, mungkin dulu kan sering ya di manajemen role ya, di pemerintahan ataupun di swasta gitu kan ya, apa sih bedanya Mas kalau ngelihat talent yang dia itu punya background data science and analytics sama yang enggak Mas, kira-kira ada perbedaan yang cukup signifikan nggak? mungkin seperti apa gitu. Oke, yang signifikan, orang yang punya background teknologi, itu tadi menarik tuh sebenarnya, dari sitapilnya. Teknologi kan yang paling gede perubahannya, tapi yang selanjutnya itu kan higher order thinking atau apa sih tadi? Boleh ditampilkan nih, social emotional sama higher order thinking ya kalau nggak salah. asumsi gue mungkin higher order thinking itu lebih kayak critical, critical thinking, structure thinking gitu-gitu kali ya. Mungkin ya asumsi gue. Nah, buat yang punya latar belakang teknologi, itu seringkali ya, kalau tadi Pak Arinanya, yang paling ketara bedanya apa, yang dua sebelah kiri, grafiknya tadi kurang tuh, biasanya. Oke. Jadi secara teknologinya rajem, tapi secara emosional sama higher order thinking-nya itu biasanya kurang. Emosionalnya mungkin utamanya kurang ya. Jadi emosional itu menarikkan lebih komplikasi, lebih kayak ini gitu ya. Kalau yang structure thinking itu oke lah. Jadi kalau misalnya teknologi kan, biasa coding itu kan biasa terstruktur ya. otaknya tuh dilatih berpikir untuk terstruktur, sama terlatih untuk imagining every possible scenario. Kalau teman-teman yang punya latar belakang coding, pasti relate deh, bisa relate. Pada saat mikir mau coding gitu, oke kalau gue pengen bikin response dari API ini-nya begini, kalau yang, kalau A berarti kayak mencatur gitu loh Rik. Lo udah mikir 3-5 langkah ke depan. Yang ngerti algoritmanya kali ya gitu. A-A udah berpikirnya tuh cabang gitu ya. Oke kalau opsi A, berarti nanti gue codingnya begini-begini, opsi B gini, gini, gini. Terus tiba-tiba ada yang nyelek, langsung buyak gitu. Mapping kepalanya. Tapi balik lagi pertanyaan, tadi paling beda apa? Yang biasanya teknologi skill-nya. Yang punya knowledge specialized-nya tajam, biasanya kemampuan generalisnya itu kurang. Jadi yang tajam ke dalam biasanya tidak kurang lebar ke samping. I see. Mungkin ini ada bunganya sama generalis versus specialist gitu ya mas ya. Ya oke. Tapi paling tidak nih, kalau misalkan yang punya background data science and analytics itu, dia punya ketajaman atau punya kepekaan ya. terhadap situasi yang ada gitu kali ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman yang join data MBA ini, nggak hanya sekadar yang namanya ngoding aja, atau ngolik data aja. Tapi juga ada soft skill bisnis yang juga ikut di up gitu. Sehingga nanti bakal seimbang. Bener banget ya. Dan itu kayaknya bakal banyak banget yang dicari lah ya. Talented-talented itu most wanted sih menurut saya. Nah kalau Mas Rifan kan pengalamannya di salah satu dompet digital UUMN ternama ya di Indonesia. Ini kan sebagai grup head of macam-macam tadi saya lihat ada AI, ada anti-fraud dan sebagainya. Saat ini memimpin berapa jumlah orang mas? Berapa tim? Mas Rifan, kalau boleh tahu. Kalau secara umum ada empat punya. Jadi mulai jadi end-to-end big data gitu ya. Jadi data engineering, data platform termasuk dalam analytics governance, itu juga ada AI juga. Tapi sekarang ada yang unik nih. Di mana saya ngulit tim software engineer juga, tapi khusus di anti-fraud ya. Sekarang sejumlahnya sekitar 30-an ya. Wow. 30 orang ya. Mengatur 30 orang itu sulit atau gampang mas? Ya kita punya tanggung jawab masing-masing lah ya. Oke baik. Saya selalu share ke tim saya, ya masing-masing dari kita ya punya tanggung jawab yang berbeda aja gitu. Kalau saya mungkin lebih tanggung jawab ke managed people ya, tapi di teman-teman ya punya tanggung jawab yang lebih besar dari sisi teknis gitu ya. dan ya secara umum ya secara hirarkis sebenarnya sama-sama aja. Oke, menyambung itu mas Rifan. Gimana sih mas caranya supaya teman-teman yang nantinya mungkin bergabung di tempatnya mas Rifan atau siapa saja yang mau berkarir di bidang data kemudian dia sukses gitu, itu punya semacam variable-variable apa atau faktor-faktor apa yang menyebabkan mas Rifan itu bisa bekerja sama dengan dia dengan baik gitu. Faktor-faktor apa sih yang menentukan kayaknya mas Rifan, kayaknya nih orang bagus nih, kayaknya nih kurang cocok nih di sini. Kira-kira apa mas ya? Terutama teman-teman yang di tim data ya. Iya, kalau di company ya dimanapun biasanya kan proses standar ya. Biasanya ketika menyaring orang untuk masuk, ya kita perlu ada kayak semacam technical test misalkan ya, karena ini bidang yang cukup teknis gitu, terus juga ada interview dan berbagai macam hal yang di ases ya, baik dari sisi hard skill dan juga soft skill gitu ya. Secara umum ada dua lah gitu, hard skill dan soft skill gitu, selalu ada kayak gitu. Hard skill yang bisa kita validate lewat technical test, kita kasih tes, seluruh modding dan segala macam, kita lihat codingannya rapih gak dan segala macam, kalau misalkan ada bug, dia gimana untuk disolvenya dan segala macam ya. Seperti itu. Tapi di sisi lainnya juga, selain hard skill gitu, yang mungkin makin kesini orang sebenarnya makin fluent ya, dari sisi hard skill-nya gitu. Walaupun dari sisi demand-nya juga makin meningkat gitu. Kayak misalkan kita bandingin gak usah jauh-jauh, mungkin 3-4 tahun yang lalu, let's say dari 0 sampai 100 yang fluensinya di sekitar 70%, kan udah bisa diterima di data scientist, tapi sekarang demand-nya makin tinggi gitu kan ya, untuk bisa diterima di data scientist gitu. Terus dari sisi soft skill-nya ya, yang sebenarnya secara umum temanya adalah komunikasi gitu. Komunikasi kan bisa macam-macam, bisa presenting ideas gitu, tapi utamanya kalau di bidang yang teknis gitu seperti saya, gimana caranya untuk bisa, kita ases gitu, gimana caranya untuk bisa menyampaikan ide gitu, atau masalah yang bersifat teknis gitu, ke orang yang non-teknis gitu. Jadi itu yang biasanya kita ases berkali-kali dari sisi kandidatnya. Oke, jadi ini kayaknya saya pernah denger deh, ini rol-nya Mas Rifan. Bener gak sih kalau jadi analytic translators gitu ya? Mungkin itu rol-nya ya? Sebenarnya gak terpaku di rol-nya sih, kalau menurut saya sih bisa semuanya ya, even engine saya juga perlu ya, karena data itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu, data itu pasti ada di level support gitu, untuk ya yang disupport itu adalah dari sisi bisnis-nya, baik itu komersial-nya, baik itu operation-nya, finance dan segala macem. Jadi gimana caranya untuk memanfaatkan dari domain bisnis itu, kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita punya di data. Oke. Jadi kayak engineer-engineer pun kan sebenarnya juga gak kerja dengan engineer doang gitu ya, jadi ada product manager juga, ada orang analytics juga, ada bahkan mungkin di beberapa kesempatan ketemu dengan orang bisnis juga. Nah, untuk menyatukan ide itu dan dari berbagai macam bahasa kan, ada bahasa teknis, ada bahasa bisnis, segala macem, nah itu yang dibutuhkan kualifikasinya. Oke, menarik banget ya. Setuju sih. Jadi semua mesti bisa ngomong dalam intinya gitu ya, punya komunikasi yang baik. Oke, ini mengingatkan sekali lagi nih, untuk pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan secara private melalui akun IKRA Indonesia, lalu nanti pertanyaan yang terpilih bakal akan ditanyakan di sesi Q&A. Oke, ini ada slide menarik nih, ada skema yang menggambarkan end-to-end transformasi skills melalui tiga pendekatan, yaitu scout, shape, and shift. Nah, boleh nih ditampilkan teman-teman, untuk teman-teman semua di sini. Oke. Nih, an end-to-end skill transformation follows a three-phase approach. Yang pertama scout, kemudian shape, lalu shift. Nah, ini kira-kira nih ya. Scouting, shaping, sama shift. Yang pertama, analyze skill demand versus supply, to deliver on strategic ambitions, kemudian design program architecture, kemudian yang terakhir adalah stand-up infrastructure. Nah, selanjutnya, ada slide selanjutnya nih. Habis ini, silahkan Mas. Oke. Large scale reskilling efforts must overcome significant barriers. Ini terdapat gambaran besar upaya reskilling yang harus dilakukan dalam menangani skills gap yang ada. Oke, ini ujung-ujungnya apa sih sebenarnya, Mas? Mungkin dari Mas Andy dulu kali ya. Kayaknya ujung-ujungnya adaptability lah ya, Mas. Kayaknya ya. Menurut Mas Andy, ada nggak sih yang bisa kita kerjakan, terutama teman-teman yang baru mau belajar di data, atau orang data yang mau belajar di bisnis. Itu gimana sih caranya supaya misi gap yang ada gitu ya. Ada nggak sih tips atau transformasi yang bisa dikasih gitu ya ke teman-teman ya, sebagai sosok leader nih, Mas Andy? Ini kan berarti kan yang isunya Moniaka tuh sebenarnya untuk reskillingnya itu banyak challenge gitu ya, Ria. Betul, banyak challenge kemudian. Agar melihat data itu gimana. Nah, dan bagaimana sebagai talent kita menyikapinya gitu ya, Ria. Oke. Satu sih, menurut dua harus open-minded ya, di era sekarang gitu. Di era dimana transformasi lagi banyak banget, perubahan lah, kejadian berubahan tuh banyak. Di company pun, kayak tadi Rifan bilang, sekarang tiba-tiba jadi dari dulu nge-rejain data, sekarang tiba-tiba ngelit software engineer juga. Pastikan itu ada pertimbangan juga di dalam timnya gitu. Juga kenapa ngambil keputusan demikian. Jadi menurutku satu, kita harus open-minded bahwa kalau udah belajar satu hal, kalau udah kuliah saya satu apa gitu ya, jangan cuma menutup diri untuk bisa kerjanya ya itu gitu doang. Harus punya openness, open-mindedness untuk, oh, kayaknya untuk melengkapi ini, gue harus belajar ini juga deh. Oh, kayaknya roles yang ini ke depannya udah gak terlalu relevan lagi deh. Kayaknya gue harus memperkaya diri sama ini juga deh. Jadi open-mindedness sama yang kedua tentunya ditambahin sama willingness buat belajarnya juga gitu ya. Belingness bukan cuma buat belajar, dia buat ngembangin diri gitu. Buat ngembangin diri baik itu dari yang tadi Givan bilang, maupun hard skill maupun soft skill. Karena ngembangin diri hard skill doang itu, kalau sekarang mungkin gak bisa dibilang relatif informasinya banyak ya, mau belajar, apa segala macam di internet banyak deh. Di ikra banyak, yang bukan ikra juga banyak, yang gratisan banyak, yang bayar juga banyak. Tapi yang gak ada atau bukan yang sedikit itu reskilling si soft skill-nya tadi ya, itu kayaknya harus based on practice gitu, based on latihan, based on pengalaman gitu. Open-mindedness sama willingness to learn. Oke, jadi harus terbuka pikirannya sama mau belajar, yang mesti di asah ya, di terpatri lah ya dalam pikirannya top dan hatinya teman-teman. Kalau dari Mas Rifan gimana Mas? Kira-kira apa ya tips-nya? Supaya teman-teman itu bisa ngisi gap atau kekurangan yang diminta sama beberapa perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang naik daun lah ya, kan mereka lagi scouting-scouting juga. Kira-kira apa Mas tips-nya? Kalau aku compare ya, kayak menjadi karyawan baru di jaman dulu ya mungkin ketika aku baru jadi karyawan baru dan sekarang mungkin ya, itu sedikit banyak udah berubah gitu ya sekarang eranya gitu. Kalau dulu tuh aku masuk dulu ke Citibank, itu kayak ada semacam program MT-nya gitu kan, kayak 30 bila macem. Tapi kalau sekarang di banyak perusahaan, yang utamanya mungkin perusahaan teknologi, rata-rata walaupun first grade langsung di jemputin gitu kan ya. Jadi mungkin kayak being specific dari point and the end tadi, menurut aku yang perlu di aset itu adalah skill self-learning-nya gitu ya. Jadi saya belajar sendiri karena ya jaman sekarang tuh kayaknya udah gak jaman kita mengharapkan perusahaan untuk ngasih kita kayak pendidikan dan segala macam. Karena pendidikan itu juga hal yang cair sekarang itu, bukan hal yang kaku kayak dibikin kurikulum dan segala macam. Malum tetap ada standarisasi, ada sertifikasi untuk membantu, tapi itu tuh juga evolving terus gitu. Jadi bisa jadi sertifikasi yang di-achieve sekarang bisa jadi 5 tahun ke depan ada lagi yang baru gitu ya. Jadi menurut aku sih self-learning itu menjadi satu hal yang sangat esensial ya. Dan mungkin juga dari sisi leaders-nya nih ya kalau menurut aku ya. Kalau tadi kan dari sisi mungkin job seekernya gitu karyawan gitu ya untuk upskill dan reskilling. Tapi dari sisi leaders-nya bagaimana menghadapi dunia yang makin berubah seperti sekarang sih, menurut aku ya benernya tetap perlu open mindnya seperti yang Andy bilang tadi gitu. Dan ya perlu eksperimen juga ya, jangan takut untuk eksperimen gitu at some point. Karena kita memang ada di dunia yang sedang berubah gitu. Dan people di dunia ini tuh investing in trend gitu ya. Dan ya tinggal ini sih tinggal pilihan kita aja. Kita mau ngikutin sesuatu yang lagi trend gitu. Atau mungkin kita punya sesuatu yang kita bisa bikin itu jadi trend gitu. Gitu sih ya. Menarik nih. Berarti kita ujung-ujungnya harus open minded, harus punya willingness untuk bisa belajar ya. Belajar sendiri bisa, diajarin juga harus bisa gitu ya. Karena kalau misalkan ada juga sih ya yang memang seseorang itu, kalau misalkan dia belajar susah, diajarin juga susah ya. Nanti takutnya ya dia akan tidak berkembang ya. Kalau misalkan teman-teman pelajari bahwa kadang-kadang kita tuh kalau misalkan mau belajar, untuk jaman-jaman sekarang itu udah bisa aja langsung cari gitu ya. Cari di mesin pencari, kalau nggak bisa ya tanya gitu kan. Dan salah satunya di sini kan Mas Rifatnya juga sering jadi trainer atau mentor gitu ya kan. Seringkali juga kan menemukan berbagai macam latar belakang orang. Jadi orang-orang yang bisa belajar sendiri itu yang dicari dan justru nanti juga bisa bakal jadi apa ya yang ngajarin gitu ya, yang memberikan bentuk. Oke, nih. Menarik ya diskusinya. Jadi teman-teman mesti persiapan kalau misalkan nanti mau sukses di karirnya teman-teman, mau di bidang data ataupun non-data, tetap butuh yang namanya analytics gitu. Oke, terima kasih banget nih Mas Rifat sama Mas Andy atas pendapatnya nih. Sangat-sangat insightful. Ini saya akan masuk ke seksian Q&A. Dan ini udah ada ratusan pertanyaan yang masuk. Bahkan jutaan pertanyaan. Sebentar, saya akan pilih satu persatu. Oke. Ini pertanyaan dari Rahul. Oke. Mau nanya dong mimin. Saya bukan mimin, Mas Rahul. Oke. Gimana kesiapan industri terhadap revolusi data? Apalagi industri baru pada sadar bahwa bukan analytics dulu, tapi justru data integration yang harus dibangun. Hmm, ini menarik nih. Mungkin dari Mas Rifat terlebih dahulu, untuk menanggapi pertanyaan ini, kesiapan industri itu seperti apa terhadap revolusi data? Iya, setuju-setuju. Di banyak hal kan mungkin kayak di talks, seminar, atau artikel banyaknya bahas soal analytics dan data science. Tapi mungkin di banyak topik itu juga kita lupa. Kalau kita tuh butuh infrastrukturnya gitu. Gimana untuk data ini ada dulu gitu kan? Data ini ada dulu, bervariasi gitu, dan datanya itu bisa dipercaya, itu yang penting gitu ya. Jadi data integrity-nya gitu. Jadi jangan sampai data yang di-record itu ada yang salah, atau kayak definisi yang dipakai oleh berbagai macam tim itu berbeda-beda, jadi akhirnya memunculkan diskusi yang tidak produktif ya, karena ada ketidakpercayaan atas datanya gitu. Jadi saya di satu pihak setuju sih dengan apa yang dibilang sama Mas Rahul tadi ya. Ya kita memang kalau misalkan yang baru gitu ya, kita harus pikirin infrastrukturnya dulu gitu. Jadi dari sisi data engineering-nya dulu gitu. Jadi ya storage-nya, terus gimana cara kita manfaatkan datanya gitu, tooling-nya gitu, baru kita berpikir terkait misalkan ya perlu analytics, perlu data science gitu. Tapi sebenarnya di dunia sekarang ini juga, nggak ada yang waterfall juga ya. Kalau misalkan kita ngejalanin produk itu waterfall ya. Ya business requirement dulu gitu, habis itu di-arsitekturnya di-design, dikerjain, di-deploy, segala macam. Kalau sekarang kan iteratif gitu ya. Jadi kayak apa yang kepikiran sekarang dikerjain dulu aja gitu. Jadi along the way infrastrukturnya dibikin perlahan-lahan, tapi ada juga beberapa data itu yang udah bisa kita manfaatkan gitu. Dan menurut aku sih di dunia yang sangat cepat seperti sekarang, itu yang paling relevan ya. Oke, baik. Jadi butuh data integrity terlebih dahulu ya Mas Rifan sebelum nanti masuk ke analytics. Kalau menurut Mas Endi gimana Mas Endi? Saya agar banget sama yang tadi Rifan bilang soal interaktif ya. Kenapa sekarang kebanyakan secara industri itu daripada ngomongin soal data integrity, ngomongin data warehousing, data infrastruktur, jangan rapih segala macam, lebih rame ngomongin data saya dan machine learning AI yang udah selangkah lebih majunya gitu. Menurutku suatu saat semua yang mainan AI dan apa segala macam itu akan sadar betul bahwa untuk mencapai kesana memang butuh data integrity-nya, data management-nya yang rapih dulu lah, biar bisa optimal dari sisi pemanfaatan machine learning dan AI yang nanti gitu. Tapi menurutku tadi yang Rifan tadi bilang itu, itu adalah suatu proses yang memang harus dilawati gitu. Hype dulu lah, hype dulu lah soal data science sama AI, terus selama-lama rame dapat baikin dari leaders di company-nya, di enterprise-nya gitu ya, baru deh lama-lama sadar, oh ternyata sebelum menyemplung ke sana kita harus beresin datanya dulu ya. Agree, harus selesai, tapi menurutku nggak ada salahnya juga. Loncat dulu biar ngeliat what's possible, baru mulai lagi ke belakang, liat lagi ke depan, balik lagi ke belakang, interaktif yang bercerita dulu. Oke, baik. Jadi nggak ada yang salah ya kalau menurut Mas Andy. Oke, ini adalah satu pertanyaan nih dari adik mahasiswa, namanya Rizka Adelia. Saya mahasiswa semester 3, jurusan statistika, ini jurusan yang sama dengan Mas Rifan ya, waktu S1 dulu, dan ingin menjadi seorang data scientist. Satu hal, salah satu hal skill yang harus kita punya adalah pengetahuan tentang bisnis. Tetapi saya masih bingung untuk memulai dari mana dalam memahami bisnis. Apakah ada rekomendasi buku yang dapat menunjang pengetahuan terkait bisnis untuk menjadi data scientist? Ini mungkin yang senang baca buku. Mas Rifan sama Mas Andy pasti senang baca buku ya. Silahkan Mas Rifan atau Mas Andy yang ada, mungkin ada rekomendasi khusus gitu. Salah banget kalau nanya gue soal buku ya. Aku, fun fact, aku nggak suka baca buku ya. Beda dulu, even dari kuliah, aku menyadari tipe belajarku tuh bukan baca buku. Jadi, aku tuh paling jarang beli buku gitu, dan lebih senang nyari suatu yang instan ya, misalnya googling dan segala macem gitu. Ya, tapi ini balik lagi ya, maksudnya masing-masing dari orang kan belajarnya beda-beda gitu. Ada juga yang senang, senang baca buku gitu. Mungkin kalau misalkan boleh ngasih rekomendasi satu, ada namanya data storytelling ya, itu bagus untuk mungkin buat adik-adik mahasiswa yang mungkin banyak teknisnya gitu yang dipelajari selama mahasiswa, tapi gimana cara mengaplikasikannya gitu gitu kan ya. Jadi, disitu banyak dapet insight juga. Bisnis itu sebenarnya pengen ngeliatnya tuh seperti apa gitu. Jadi, googling aja coba, data storytelling bukunya. Tapi, kalau menurutku sih selain dari buku gitu, kalau yang boleh aku saranin, yang bisa dilakuin adalah dengan membangun portfolio gitu. Portfolio ini banyak ya, dibangunnya bisa di mana-mana gitu. Sekarang juga proyek pro bono tuh udah di mana-mana. Kompetisi kayak kegel tuh udah sering banget gitu. Atau kayak ikra, kemarin kan ikra kayak ada solver society gitu. Jadi, itu yang sebenarnya intisarinya itu adalah ngebangun portfolio itu gitu. Di mana membaca buku dan misalkan mengerjakan proyek, terjun ke dalam proyek gitu, itu menjadi salah satu caranya gitu untuk membangun portfolio. Bahkan kalau misalkan terjun ke dalam proyek, yang di asa itu mungkin tidak hanya hard skill-nya gitu ya, tapi soft skill-nya juga. Karena kita akan ya diuji juga yang gimana kerja dengan orang lain gitu. Dan orang lain itu kan berbeda-beda gitu ya. Isi kepala orang lain berbeda-beda. Ada yang preferensi seperti ini, ada yang preferensi seperti itu gitu, level of knowledge-nya segini, yang tinggi ada juga yang belum tinggi gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Oke. Lagian sekarang kalau buku kan mesti ada yang namanya stage-stage-nya ya, Mas Rifan ya. Bisa aja udah terbit, tapi itu udah masa lampau. Satu tahun yang lalu gitu juga bisa ya. Oke. Mantap. Berarti lebih suka visual, Mas Rifan ya? Iya, kayaknya aku orang yang visual. Oke. Kalau Mas Andy, Mas. Ada yang enggak, Mas? Sumber-sumber lah kalau gitu pertanyaannya saya ganti sedikit deh. Sumber-sumber mana gitu? Dari mana gitu belajar bisnis? Setuju tadi Rifan bilang, itu seolah-olah saya itu ya jadi pro. Tapi ini pro-pro data MB. Tapi gue malah, gue, udah, salah program. Tapi gue justru ada satu buku yang menarik, apalagi buat anak statistik. Kayaknya bakal suka, kalau mudah-mudahan tadi enggaknya belum ngasih. Judulnya Freakonomics. Ah, i see. Nah, itu buku yang enggak enak masih relis soal bisnis, tapi dia menunjukkan bagaimana semua kejadian yang di dunia ini, yang dari yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, sampai yang amazing, itu sebenarnya ada data, ada angka, dibaliknya yang bercerita gitu. Itu seru deh. Oke. Freakonomics, lupa. Siapa yang lupa namanya? Di catat ya? Freak. Freak, orang aneh, freak campur ekonomics, jadi jadi catat ekonomics. Oke. Baik, itu nanti teman-teman catat ya, itu buku rekomendasi dari Mas Andy. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Salomu Depi. Menarik sekali Mas Rifan, mengenai job di masa depan, terutama terkait data dan analitik. Bagaimana kita dapat mengawinkan kekuatan data, teknologi, riset, dan analitik data untuk berguna dalam mengambil keputusan strategi perusahaan dan strategi bagi kehidupan pribadi? Waduh, ini dalam nih ya. Mengawinkan bawahnya kehidupan pribadi. Ini gimana? Silahkan, Mas Rifan. Ini pertanyaan jebakan atau gimana ya? Luar biasa berat ya, ini kayaknya harus di forum-forum ekonomi forum gitu kali dibahas. Ini apa aja, sorry. Oke, data, teknologi, riset, dan analitik. Ya itu kalau dikawinkan itu gimana caranya gitu ya? Gimana kita dapat mengawinkan keempat hal tersebut untuk mengambil keputusan strategi. Strateginya ada dua nih, bisa perusahaan atau kehidupan pribadi. Gimana tuh? Oke, oke. Kalau menurut aku sih, itu udah kawin dengan sendiri. Kayak misalkan, oh kasih contoh analitik itu sebenarnya muncul karena ada data gitu kan. Jadi itu adalah satu kesatuan gitu. Dan data dan teknologi dan juga riset itu adalah ya satu kesatuan juga gitu. Berbagai macam hal soal data sekarang itu tidak terlepas dari riset yang udah dilakukan gitu ya. Dan juga teknologi yang dibuat gitu kan. Teknologi itu kan sebenarnya juga awalnya dari riset. Tidak mungkin teknologi itu dari kayak komersialisasi dulu. Awalnya pasti dari riset dulu yang kemudian di cari opportunity-nya untuk bisa dikomersialisasikan. Jadi kalau pendapat aku, itu otomatis kawin sendiri tanpa harus dikawinkan menurut aku ya. Jadi itu satu kesatuan ya, satu kesatuan gitu. Nah gimana caranya memanfaatkan di bisnis dan di hubungan pribadi gitu. Mungkin kalau bisnis udah lebih gampang ya. Kayak di mana-mana. Dari tadipun kayak mungkin kita sedikit nyerempet use case yang ada di bisnis juga kan ya. Kayak contohnya data itu bisa dipakai untuk keperluan analitik, untuk efisiensi dari operasional, untuk efisiensi dari sisi accounting, finance gitu ya. Jadi banyak banget kalau itu mungkin gak usah disebutin satu-satu lagi gitu. Tapi kalau dari kehidupan pribadi, kayak aku bisa kasih contoh aja. Soal misalkan ketika kita nyari kerja gitu ya. Secara umum, ini karena aku orang statistik ya. Kehidupan kita sebenarnya semuanya soal probability gitu ya. Kita mengambil suatu decision karena kita yakin probability-nya itu lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Dan apa ya, baik lagi. Konsep dari artificial intelligence sendiri itu adalah konsep di mana nge-copy cara berpikirnya manusia gitu kan ya. Dan artificial intelligence itu kan berfungsi di atas fondasi data gitu ya. Dan manusia sendiri itu berfungsi di atas informasi dan data juga ya. Cuma itu abstrak gitu yang ada di otak kita gitu. Nah, minjam cara dari AI sendiri ya gimana caranya kita nge-record data yang bermanfaat untuk kita melakukan, mengambil decision di kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin contohnya gampangnya pas nyari kerja gitu ya. Kita skill-nya di sini, kualifikasi kita di sini, terus kita lulusan dari kampus ini dan segala macem proxy-proxy dikumpulkan gitu kan. Itu data-data yang kita kumpulkan gitu. Kita mapping kayak misalkan ada beberapa opportunity yang ada. Oh, kalau misalkan role-nya kayak gini, company-nya kayak gini, mungkin probability gue akan diterima itu tinggi gitu. Tapi sementara kalau role-nya seperti ini, company-nya yang lain gitu, opportunity gue akan diterima itu rendah gitu. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Contohnya kayak keberadaan pribadi apa ya, kayak misalkan nyari jodoh gitu, nyari pacar itu juga sebenarnya. Itu ya secara tidak langsung kita mengumpulkan data gitu kan, berdasarkan preferensi kita gitu kan. Ya tapi hanya saja kan manusia selama ini kalau berpikir abstrak gitu, yang nggak kelihatan datanya itu di-record apa nggak gitu. Nah, dengan kita sadar kalau kita nge-record data itu, ya hopefully kita bisa mengambil decision yang lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan nih kompleks tadi yang gue agak-agak abstrak yang gue sampaikan, tapi bisa-bisa dicernai. Emang susah itu pertanyaannya, karena kehidupan pribadi itu nggak hanya soal data, tapi juga soal rasa juga ya Mas Rivas. Mungkin Mas Edy ada tanggapan kali ya dari diskusi tadi atau pertanyaan. Gue malah ada contoh, pas banget nih di kehidupan pribadi. Kalau kehidupan bisnis mah, yang tadi Rivan bilang udah kawin sendiri. Jadi konon ceritanya, ini masih berapa lama lagi? Kalau nggak gue coba lama. Satu menit lah, boleh. Satu menit. Gue kira-kira tiga tahun lalu kan lagi melatih diri buat paraton. Nah, waktu itu gue mentok. Kok latihan kok gini-gini aja, performance kok nggak naik-naik gitu ya. Terus gue belilah jam. Jam untuk pura heart rate kan, yang biasa lah, fitness tracker kan gue pura semuanya. Nah, itu tuh gue, datanya gue download dan gue olah sendiri di Python. Gue pengen lihat. Jadi waktu itu permasalahan gue, nah heart rate gue terlalu tinggi. untuk bisa lari sustain jarak kilometer, kilometer maraton, 42 kilo. Heart rate kenapa tinggi banget. Udah terus akhirnya gue lihat. Dimulai kilometer berapa, heart rate gue mulai najak pelan-pelan, dan itu kaitannya kenapa sama, gue juga catat juga, berat badan gue, makannya sarapannya apa, tidurnya berapa lama, gitu-gitu. Nah, itu gue mencoba mencari analisis lah, dari pengolahan data tadi, gitu. Hasilnya, hasilnya, hasilnya belum jadi maraton, karena udah keberupan. Oke, berarti mungkin capek dinulisnya, enggak kan ya? Ini bukan nulis, kan? Enggak, enggak kan, kan gue record langsung per tiap, tiap, inilah, tiap keping lagi. Jarak, heart rate, pace-nya apa sih, tinggal ekspor aja datanya, tarik terus, olah dulu ya, bagaimana tadi. Oke, tapi at least sudah dikumpulin ya, suatu saat nanti, kalau butuh. Tapi kondisi badan sudah tidak sebagus, tiga tahun lalu. Oke, baik nih, akhir percakapan kita, sangat berkesan ya, ternyata ya, jadi ternyata ngumpulin data, untuk kehidupan beribadi itu, ya ada sih ya, yang bisa kita pakai, cuman ujung-ujungnya ya, pasti digaalkan. Pakai rasa juga gitu ya, data-data. Wah, kayaknya itu salah satu hal yang harus kita, apa ya, sadari bareng-bareng ya, bahwa, ya nggak hanya data doang, karena data beribadi sendiri juga, nggak akan bisa bunyi gitu ya. Oke, ini saya, mohon maaf ya tadi, headset saya mungkin ada sedikit permasalah, tadi makanya saya tanpa headset, dan mudah-mudahan, udah oke nih suaranya. Oke, terima kasih banyak nih, buat teman-teman, yang sudah memberikan pertanyaannya, oke, dan, saya sangat terima kasih nih, mewakili tim IKRA, di belakang-belakang saya, banyak yang bertugas, Naya Minselet, kemudian kerja Amira, Mas Wajar juga, dan kawan-kawan, Regina tadi juga sudah sampaikan, kepada teman-teman, bahwa ada program kita MPE, terima kasih banyak, Mas Rifan, Mas Endian ya, ya, Terima kasih.